Intro Siapa sangka setelah rumah demi umur mengenai rumah tangga dari Baim Wong bersama Paula mulai bermunculan di hadapan publik menariknya pada akhirnya nama dari Baim membuka suara memang pada saat video ini dibuat nama dari Baim masih mempromosikan film terbarunya dan Baim dengan Paula melakukan kegiatan secara terpisah kegiatan secara terpisah itu membuat Baim bersama Paula membenarkan umur tersebut mengenai rumah tangga dari Baim bersama Paula lalu siapa sangka di dalam salah satu podcast Indonesia Baim Wong mengakui bahwa ia tidak cocok dengan Paula tapi kenapa harus sekarang kenapa Baim Wong mengakui tidak cocok setelah mempunyai dua orang anak sangat disayangkan bahwa pernikahan itu sulit ya iyalah semuanya sulit bohonglah orang-orang di luar sana yang tidak masalah sama keluarga dia lihat ini kita tahu lah orang tua gue aja saking lengketnya saking ininya dia bilang emang mama papa itu cocokin ini enggak cuma ada gimana caranya kamu lihat sifat jelek sifat terjelek dari pasangan kamu kalau kamu belum nikah ya kalau kamu bisa mengendal sifat terjelek dia kawinin kalau enggak gitu sih simpel itu kamu harus lihat keburuknya dia dulu kalau dia gue enggak tengah gue enggak bisa nih kawinin karena itu akan muncul lebih tua kamu akan nikah simpel sebenarnya tapi dengan gengok enggak kamu harus salah ketika sifat itu muncul enggak ada yang cocok terus-terus enggak ada enggak ada yang cocok enggak ada yang cocok enggak ada yang cocok siapa di dunia ini yang cocok enggak cuman ada saling ngalah ketika ini yang ini ngalah ketika ini yang ini ngalah dan itu saja pernyataan dari Baim menimbulkan berbagai macam respon banyak sekali yang menyayangkan karena ketika dua orang menjadi satu keluarga memang tidak bisa dipungkiri pasti akan ada perbedaan pendapat ataupun sifat tetapi yang sangat disayangkan adalah kenapa Baim Buang mengungkapannya pada saat sudah mempunyai dua orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian secara khusus dari kedua orang tuanya karena anaknya masih kecil ya teman-teman bahkan banyak orang langsung memberikan respon kenapa dulu Baim membandingkan Paula bersama Gigi dan kenapa sikap dari Baim dulu seperti ini dan seperti itu itu adalah komentar dari masyarakat Indonesia banyak orang yang menyayangkan sifat dari Baim sampai-sampai ada juga orang yang membuat statement dengan berkata sifat terjelekmu adalah saat kamu mendorong Paula sampai terjatuh sebetulnya ketika Baim mendorong Paula itu hanya untuk kebutuhan konten saja tetapi dorongan dari Baim kepada Paula sepertinya memang benar ya teman-teman benar-benar terjadi sampai di akhir video Paula merasa kesakitan tapi memang tidak bisa dipungkiri di dalam rumah tangga pasti akan ada perbedaan pendapat dan kita wajib mengetahui dan menerima perbedaan pendapat itu ya teman-teman karena di dalam setiap rumah tangga pasti akan mengalaminya tapi kenapa Baim Buong baru menyadari setelah ia menikah ini menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang kenapa dan kenapa mengingat rumah tangga dari Baim bersama Paula pada mulanya sangat jarang diterpa oleh berbagai macam isu yang terjadi dan yang bikin menarik adalah pada saat masalah itu terjadi justru nama dari Paula melakukan ibadah umroh bersama teman-temannya seperti ada nama dari Fanny, Rosie dan ada Davina juga ya teman-teman sebetulnya langkah yang dilakukan oleh Paula ini merupakan langkah yang bagus tetapi kenapa Paula melakukan umroh tanpa adanya Baim dan kenapa Baim mempromosikan film tanpa adanya Paula seakan-akan mereka berjalan di jalan masing-masing padahal ketika kita berbicara mengenai rumah tangga kemanapun mereka pergi seharusnya mereka bersama ya teman-teman karena rumah tangga itu berarti berdua menjadi satu jadi mungkinkah rumah tangga dari Baim bersama Paula akan seperti sedia kalah bagaimana komentar dari teman-teman berdua menjadi teman-teman wow 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!